Polisi akan menggelar rilis kasus kematian ABK, putri penjabat dari Gubernur Papua Pegunungan. Nicholas Kondomo yang tewas usai kejang-kejang di sebuah kamar indekos di Semarang, Jawa Tengah. Pada rilis siang nanti, polisi akan mengungkap kesimpulan dari hasil otopsi dan pemeriksaan lanjutan pada korban, seperti pemeriksaan mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Kesimpulan ini akan mengungkap penyebab mengapa putri penjabat Gubernur Papua Pegunungan itu bisa mati lemas. Selain penyebab kematian, polisi juga akan mengungkap hasil pemeriksaan tiga saksi kunci yang berada di lokasi kejadian bersama korban sesaat sebelum ABK dilaporkan kejang-kejang hingga dibawa ke rumah sakit. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar pada Jumat lalu menyebutkan, dari hasil otopsi ada dugaan kekerasan seksual terhadap korban sebelum akhirnya meninggal.